Ini kita coba-coba bagi burunginya, itu urat sekitar biopi ini Hari ini apa yang mau disampaikan itu? Sebenarnya hari ini kita gak ada dapet blackstone ya Cuma teman-teman kemarin malam itu ada dua media yang ingin abang untuk izin wawancara terkait dengan masalah somasi dari kantor abang ke Yankasella atau Raja Jadi abang justru ingin teman-teman apa yang ingin dipertanyakan terkait dengan masalah itu Oke pak, ini aja yang apa? Soma somasi ini aja pak Waktu kalian abang namanya siapa? Ya kronologisnya, kronologis awal Jadi kantor ini lagi menangani kompuser, klien yang namanya itu Mas Ipay Mas Ipay ini kalau tidak salah gue adalah sampai hari ini vokalis dari group band yang namanya Fresh Dari tahun 1996, lagu Sindirela ini sudah dinyanyikan dan dibawakan oleh Ipay dengan group bandnya Jadi, jauh sebelum lagu Sindirela itu dinyanyikan oleh Ian Kasella dengan group bandnya Raja Jadi, ini lagu sudah sering dinyanyikan dan dibawakan oleh Ipay dengan group bandnya Jadi, secara hukum, kronologis awal ini sudah dipublikasikan Sudah dipublikasikan Nah, hanya saja pada waktu tahun Kursus Pemperaten ya Saya lihat datanya dulu Tahun 2003 Untuk pertama kali saat Raja, 2004 ya Saat Raja band Raja itu manggung di acara Pesta Indusiar Maka, lagu Sindirela ini dinyanyikan oleh group band Raja Hanya saja di layarnya itu tertulis yang menciptakan lagunya itu adalah Ian Strip Ipay Nah, dan akhirnya ini menjadi keterusan gitu ya Ipay berpikir, wah itu mungkin salah tulis gitu ya Karena kalau tidak salah di era itu juga Ipay masih juga kerja di TV ya Tapi akhirnya kemudian ini terus menerus ya Terus menerus tertulis Ian dan Ipay Bahkan di album ke-2 dan album ke-3 Raja itu juga lagu Sindirela dibawakan Tetap tertulis Ian dan Ipay Nah, karena sesuatu dan lain hal Artinya itu baru hari ini Ipay berpikir Ini bukanlah sesuatu hal yang benar Ya, karena kan karya cipta itu kan Karya cipta itu kan melekat dengan penciptanya Dan karena Ipay merasa bahwa lagu ini adalah lagu karya yang dia ciptakan sendiri Dan tidak ada ikut campur tangan orang lain Kenapa tertulis Ian dan Ipay Ya, dan lebih jauh lagi Ketika lagu ini didaftarkan di lembaga manajemen kolektif untuk royaltinya juga Sepanjang yang diketahui oleh Ipay juga itu tertulis Ketitanya hanya Ian sendiri Nah, jadi itulah yang menjadi asal muasal Akhirnya kenapa Ipay datang ke kantor Kami untuk mempertanyakan dan menekur Ian Atas penulisan lagu sendiri yang ciptakan oleh Ian dan Ipay yang seharusnya Ipay saja Nah, jadi Durasi dari sumasi yang dibuat oleh kantor kami ini memang hanya tiga hari Ya, dan saya sudah bisa pastikan Ian juga sudah terima sumasi ini Atau surat ini Karena beberapa hari yang lalu setelah menerima surat ini Ian juga sudah mengumumi kami Ya, menyatakan konfirmasi sudah terima surat ini Dan ingin membahas Ya, ingin membahas bagaimana solusi yang terbaik Untuk menyelesaikan masalah penggunaan lagu sendiri rela Atau tulisan lagu sendiri rela yang tertulis atas nama Ian dan Ipay Jadi mungkin minggu depan Ian akan bertemu dengan kami Untuk membahas bagaimana solusi dari penyelesaian masalah ini Karena memang kan surat teguran itu kan Surat ini tujuannya adalah seperti itu Menegur dia dan kemudian bagaimana cara solusinya Ya, dan seperti apa yang mungkin diharapkan oleh Ipay Ya, sementara ketika persoalan ini masih berjalan Sampai ada solusinya Ya, jangan dulu siapapun Pihak-pihak manapun yang menggunakan lagu Singgirela itu Termasuk juga Ian dan Raja Karena itu kan berimbas juga ketiga royati atau hak ekonomi Ya, karena karena cerita itu kan ada hak ekonominya Dan juga ada hak moralnya Jadi inilah yang segilas historis atau sejarah Kenapa sampai akhirnya muncul surat somasi dari kantor kami kepada Ian Kasena Bang, kalau boleh tahu tuntutannya dari Ipay sendiri atas somasinya ke Ian apa bang? Kalau tuntutannya sendiri atas Ipay atas penggunaan penulisan ya Nama Ian dan juga penggunaan tanpa izin atas lagu itu oleh Ian dan Grup Raja Itu adalah tentu ada tuntutan yang berkaitan dengan masalah ganti rugi atas hak ekonominya Ya, sekian 10 tahun ya Dan juga mungkin bagaimana mengenai masalah hak moralnya Dan juga ada hal yang dilihat oleh si Ipay itu Pendaftaran BLMK yang tidak menggunakan nama Ipay Atau Ian Ipay tapi hanya Ian saja Dan ini bagaimana artinya itu menghitung kerugian-kerugian ini Jadi ini yang penting tuntutan daripada klien kami Berapa bang kerugian ekonominya bang? Kalau yang tertulis di dalam surat somasi ini Ya, seperti apa yang dibicarakan dan disampaikan oleh klien kami Ini tuntutan ganti ruginya itu lebih kurang sekitar 20 miliar 20 miliar bang Ya Kenapa 20 miliar? Pasti Ipay punya itu hitungan sendiri Nah inilah yang mungkin minggu depan kita akan bahas Ya, kita berharap kalau misalnya masalah ini bisa selesai dengan cara kekeluargaan Karena semuanya adalah sama-sama komposer Ya, pasti lebih baik Ya, tapi kalau memang misalnya ada sesuatu hal yang membuat masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan cara musawarah Berarti kita perlu orang ketiga untuk menengahi konflik ini Agar ada suatu keputusan yang adil bagi kedua belah pihak Ya, jadi berarti harus ada upaya hukum gitu ya Harus melibatkan pihak-pihak instansi hukum Sebagai orang ketiga ya Karena ketika berbicara berdua Berdua belah pihak yang ditemukan mungkin tidak ada yang ditemu Tapi yang kami harapkan dari pembicaraan kami dengan kantor kami dengan Ian Sepertinya Ian juga ingin masalahnya selesai dan tidak berlaku-laku Kita harapkan semuanya berjalan dengan baik Ya, saya kira seperti itu Menurut tadi kan semasinya tiga hari bang Itu berarti dari tanggal berapa dan berlaku sampai kapan bang? Tiga hari dari mulai tanggal 25 Juli Jadi harusnya hari ini adalah waktu waktu terakhir, tanggal 28 Tapi kan sebelum tanggal 28 di tanggal 26 Ian kan sudah melakukan komunikasi dengan kantor kita Jadi kan kami anggap dia sudah merespon Ya, jadi oleh karena itu Hitungan tiga hari ini akan harus di hold Karena kita menunggu Minggu depan bertemu dengan Ian untuk membahas masalah ini Bang, kan ini laku dari 96 bang Terus IPA-nya sendiri mulai melakukan somasi itu setelah melihat data dari RMKN gitu bang Kalau boleh tahu, IPA maksudnya mengetahui pendaftaran itu atas nama Ian aja itu sejak kapan bang? Dan akhirnya kenapa baru sekarang itu untuk untuk Jadi gini, pertama, kenapa baru sekarang? Ini yang selalu dipertanyakan Seolah-olah kalau misalnya kemudian ada pelanggaran Ya, seolah kalau misalnya ada pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang Ya, patut juga kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang Dan kemudian orang yang patut dirugikan atas pelanggaran tersebut Menunggu etikat baik dari seseorang tersebut untuk menclarifikasi Menunggu untuk mengkonfirmasi Dan ketika itu tidak berjalan ya Dalam waktu yang panjang Baru kemudian orang yang patut dirugikan melakukan satu bentuk upaya Kenapa selalu dianggap aneh gitu? Padahal sementara saya sih biasa-biasa saja Itu hak bebas dari orang lain kapan dia mau mempersoalkan Kerugian yang dialami atas suatu pelanggaran Ya, itu yang pertama Nah, yang kedua Sejak kapan? Ifai tahu Ya, tadi kan sudah dikatakan sejak tahun 2004 Bahkan album ke-2 dan album ke-3 Tapi kan mungkin karena sesama teman nggak enak Misalnya seperti itu Dia menunggu aja di kan baik Nah, tapi ketika kemudian atas penggunaan lagu itu Royalty-nya mungkin tidak masuk Karena kalaupun berdua kan paling kira royaltinya kan harusnya masuk ke dua belah pihak Nah, barulah mulai ada suatu pemikiran Bahwa seperti itu Kan begitu Ya, ini mungkin nanti bisa ngomong Terima kasih masih baik langsung ya Nah, dan diusur punya usur Mungkin ditemukan data bahwa ternyata Kenapa dia tidak mendapatkan royalty Kalaupun event dua pencipta kan harusnya dia dapat Kenapa dia dapat royalty sama sekali Ada indikasi Patut diduga Lalu itu didaftarkan hanya atas nama satu orang saja Kan begitu Nah, kalau udah seperti itu kan ini masalahnya kan lain Karena kan karya cipta ini kan suatu Suatu bentuk kekaitan infektualitas yang dilindungi Dan sebenarnya itu juga bisa diwariskan kepada ahli waris si pencipta kan begitu Jadi, ya ini harus dilindungi gitu Jadi sudah mulai ada keinginan untuk mau bicara bagaimana nih Kedepannya atas penggunaan lagu sendiri lah Jadi, saya kira sih itu tidak usah dipercoakan Dan kadang-kadang kita menjadi seperti itu Atau argumentasi dari pihak lain gitu misalnya Kenapa harus sekarang? Udah tahu dari dulu kok baru sekarang? Pertanyaan saya, mana yang salah? Orang baru menggugat setelah beberapa lama Atau orang yang menggunakan beberapa lama dengan cara menghukum Mana yang lebih tidak benar? Kalau menurut saya yang lebih tidak benar itu adalah orang yang menggunakan dengan cara yang tidak benar Sekian lama Bukan orang yang kemudian baru sekarang ingin memperjuangkan haknya Jadi kan kalau kita kadang-kadang suka terbalik nih Ya penonton juga kadang-kadang Atau masyarakat juga kadang terbalik Bahkan langsung bilang, wah tidak benar nih tuh Udah tahu lama kok baru sekarang? Loh, gimana tidak benarnya? Suka-suka akhidia saja Gitu ya Suka-suka akhidia saja Jadi sama seperti misalnya orang yang masuk ke rumah kita Ketika kita pergi, pergi liburan Atau orang yang masuk ke rumah kita gitu misalnya Kita tahu Tapi karena kita masih belum ngurusin Ah, mudah-mudahan dia keluar Enggak keluar keluar Baru kita ngurusin Orang bilang Kok baru sekarang usirnya? Ini yang perlu kita dudukkan Pola pikir kita Ketika melihat satu perkara Berarti ini sekalian untuk melindungi hak ciptanya dari IPAI sendiri bang? Pasti Mau menegasan lagi bang? Tadi kan apabilan tidak Tidak enak untuk menegur Iyan kasih ala ya Selama berpuluh TN Artinya memang sebelumnya Sebelum-sebelum masih ini dilayarkan Memang berarti tidak ada komunikasi Ada komunikasi Ada komunikasi Jadi artinya ada komunikasi antara Iyan dengan IPAI Artinya Mungkin dalam bentuk izin untuk label dan segala sesuatunya Menurut cerita lain kami Ini yang nanti akan kita klarifikasi semua IPAI ngomong kepada dia Lu gua mau kasih izin Gua mau ternatakan kontrak Untuk penggunaan lagu tersebut Tapi maunya gua baca dulu kontraknya yang dari label Gitu loh Artinya ada komunikasi nih Tapi kalau muncul pengakuan daripada IPAI kan ini tidak pernah muncul kontrak ini Kemudian berjalan seperti itu aja Nah jadikan wajar saja sebagai sesama temen Udah ada ngomongan masalah kontrak Dia pakai terus Mungkin nanti Mungkin nanti Ya temen kok Nah tapi Ketika kemudian dianggap sudah Diberikan waktu yang cukup pantas Durasinya Nggak ada juga etikat baik Bahkan kemudian royalty atas penggunaan lagu Cinderella itu misalnya Kemudian dia tidak ada masuk ke kasnya dia Karena kalau misalnya dianggap nggak cipta dia sendiri pun Berdua kan pasti harus ada juga dong Hak ekonomi yang dia dapatkan sebagai orang yang menjadi bagian daripada pencipta lagu tersebut Ini kan tidak ada sama sekali Ya Nah jadi akhirnya mulailah ada pertanyaan-pertanyaan kok seperti ini Nah jadi inilah yang sekarang kemudian mulai ingin diproses ingin mulai dipertanyakan oleh Pai yang mungkin selama ini juga dia merasa Gimana ya cara memprosesnya gitu Tapi kemudian kan seperti yang kita ketahui Beberapa waktu yang lalu Berdiri satu organisasi baru yang namanya Aksi Ya kan asosiasi kompuster seluruh Indonesia Ya Dimana disitu ketua dewan peminanya adalah Ahmad Dhani Ya terus kemudian ketua hariannya ketua 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 pelaksanaan itu adalah Piu Ya sejennya adalah Badai Berkumpulan para kompuster ini yang mungkin sharing-sharing akhirnya mungkin Begitulah baru mungkin terbuka pikiran bahwa memang tidak boleh Ada pembiaran-pembiaran Tidak boleh ada pelanggaran-pelanggaran Atas kera cipta dari para pencipta tersebut Mau penegasan lagi Bang berarti Selama pencipta Cinderella ini Gak dapet reaktif sama sekali ya Sampai share pun Sampai hari ini Menurut ceritanya dia ke kita Tidak dapet sama sekali Bang Ada saat tadi kan abang bilang Yang kasar nelfon abangnya Ada poin penting obrolan apa bang Dari yang Atau dia mengaku Begini Jadi sebelum Sebelum IPAI itu Datang ke kita Untuk membahas masalah ini Memang karena Iyan juga Itu Tadinya Atau mungkin Masuk sebagai member aksi Asosiasi Komplis Tersebut Indonesia itu Jadi Biasakan komunikasi dengan saya Itu ya Ingin berdua pikiran dengan saya Tapi saya tidak tahu Ada masalah tentang Cinderella ini Saya tidak tahu Ya jujur tidak tahu Karena Kebetulan saya juga di aksi Itu kan Di asosiasi Komplis Tersebut Itu kan duduk sebagai wakil Ketua di waktu itu Ya Untuk bidang hukumnya Ya Jadi amat dati ketua saya wakil Ya Nah Jadi wajar saja Jadi pembicaraan itu mungkin Hubungan kita selama ini Berkait dengan bahwa Kementerian organisasi para konfuser ini Ya Nah Jadi Tiba-tiba kantor kita Menerima Permintaan Dari IPAI Ya kita terima saja Setelah profesional Kemudian Kemudian Asosias saya Menulis surat ke Pada Ian Dan Ian juga merasa Dia juga Kenal saya Dan dia bertelfon ya Saya kirakan itu Sesuatu hal yang ada Dan kita masih belum bicara mengenai masalah spesifik Tentang masalah ini Tapi sudah singgung tentang adanya surat teguran dari kantor hamba Nah Saya bilang oke Kapan kita ketemu Kita berbicara Mudah-mudahan Bisa selesai Taraf mediasi Kan begitu artinya itu Ya Jadi Kalau misalnya kemudian bisa selesai Penyelesaian itu Diterima dengan baik oleh IPAI Dan juga Ian Eh Ian Kan sungguh indah sekali gitu Tanpa harus melakukan upaya-upaya yang akhirnya Jadi sangat Berkepanjangan Dan akhirnya jadi Jadi lebih ribet lagi Saya kira seperti itu Mungkin adalah yang mau pertanyaan Bang Tadi yang soal lagu sendiri lah itu Didaftarkan di LMKN Atas nama Ian sendiri itu Tahu berapa Sama mungkin yang kedua itu Soal komunikasi yang kontrak pertama kali itu Tahu berapa Tahu berapa Jadi kalau mungkin masalah Tapa didaftarkan di LMKN Atas nama Ian Saja itu datanya kan tidak Tidak punya Karena yang didaftarkan kan bukan Bukan-bukan di IPAI Tapi yang pasti Kenapa tidak mendapatkan Bagian daripada Agar lagu sendiri lah itu Alasannya diketahui kemudian Karena yang terdaftarnya Hanya atas nama Ian Itu yang pertama Yang kedua Mengenai masalah kontrak itu Ya itu mungkin sekitar Tahun 2000 Adalah ketika mulai Raja mulai membawakan lagu tersebut Dan ada pengisian seperti itu Nah Cuma kontraknya sampai hari ini Tidak pernah di Tidak pernah secara fisik Kontrak itu sampai kepada IPAI Mungkin ada yang lain? Ya Tidak aman Cepat Bang mungkin untuk saat ini Bang Benderi Apa yang Masalah kalau untuk Sejabat depannya Tidak ada yang 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 Tunggu, minggu depan itu Setelah ian ada di Jakarta diari Senin Kapan waktu yang paling tepat Untuk bertemu Wartunya kan harus disesuaikan Tapi intinya paling tidak Dari dia berterpon itu kan sudah ada niatan Sudah ada etika baik untuk Ayo dong kita selesaikan masalah ini Dengan baik, dia tidak mengabaikan saja Surat kebunan yang dikaitkan oleh kantor kita Tapi dia merespon langsung Dan kami menghargai itu Tinggal nanti bagaimana cara penelusiannya Nah kalau penelusiannya dianggap itu tidak merubikan Pemimpinan hukuman hak-haknya Ya pasti akan berjalan dengan baik Saya keren